Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah, irrohbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah jamaah kita ketemu lagi di Islam Itu indah, Masya Allah Alhamdulillah pagi hari ini Saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah Kita juga akan belajar mengenai rencana-rencana manusia Ini kadang, ya gini loh Kita kan sebagai manusia Pasti suka merencanakan sesuatu ya Merencanakan yang baik-baik Dan supaya semuanya terrealisasi Kita kejar tuh semuanya Supaya itu bisa menjadi Apa yang kita dapatkan Semua rencana itu Gak cuma planning doang, gak cuma rencana doang Tapi terkadang juga Ketika kita sudah berusaha Ternyata tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan gitu kan Mungkin gagal Atau mungkin kita tidak pernah tahu Kalau Allah punya rencana lain gitu ya Makanya pagi hari ini jamaah Kita bahas aja deh Tema kita adalah Rencana Allah lebih indah dibanding rencana kita Masya Allah Kita akan belajar banyak pagi hari ini Tapi sebelumnya ya Ada tayangan yang mau aku kasih lihat Untuk jamaah yang ada di rumah Ini viral sekali Kisah cinta yang haru ya Istri meninggal setelah tiga jam menikah Ini dia tayangan aja Masya Allah Terharu kita ngeliat videonya ya Tayangannya ya Dalam hidup kan kita terkadang pengen banget Sesuatu yang kita harapkan Menjadi sesuatu yang indah gitu ke depannya Tapi kalau kita bicara mengenai rencana Allah ini Ini yang harus kita pelajari Harus aku tanya dulu pertama Sambut surat amat kan Kita punya rencana gitu Tapi ternyata rencana Allah itu adalah Sesuatu yang membuat kita ini Kehilangan seseorang yang kita cintai gitu Masya Allah Sampai akhirnya kita bisa Mungkin terkadang ada yang Efeknya kita jadi gelap mata gitu Bagaimana kita harus seperti apa Ustadz Ahmad kan Kalau terjadi seperti itu Mohon penjelasannya Ustadz Izin semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita melihat video tadi Ini adalah satu tayangan yang sangat mengharukan Dimana di saat Seseorang hendak mempersunting Menikahi seseorang Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi setelah akad nikah Beberapa jam kemudian Pasangannya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari cerita ini Kita bisa ambil pelajaran Bahwasannya Saya punya keinginan Anda punya keinginan Kita semua masing-masing punya keinginan Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menentukan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yakinilah Apa yang dihendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi Maka itu yang terbaik bagi kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih sayang kepada seseorang Yang lebih dulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imamunasyafi rahimahullah wa ta'ala Beliau menjelaskan di dalam syairnya Berbekalah kamu dengan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Di saat datang waktu malam Engkau tidak akan tahu apakah engkau akan hidup sampai hari esok Berapa banyak pemuda-pemudi Yang di waktu pagi tertawa-tawa sorenya mati Di waktu malam tertawa-tawa paginya mati Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit Berapa banyak orang yang penyakitnya macam-macam Tetapi tidak mati-mati panjang umurnya Berapa banyak anak-anak kecil Yang diharapkan panjang umur ketika lahir Tetapi pada saat lahir beberapa saat Meninggal dunia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang yang bangun di waktu pagi Berada di dalam istananya Akan tetapi di waktu sore Ternyata dia sudah menjadi penghuni kubur Berapa banyak penganten yang sudah dihiasi Dipersiapkan secantik mungkin Setampan mungkin untuk pasangannya Tetapi ternyata meninggal sebelum melakukan malam pertama Maka ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Setiap manusia akan diuji dengan kematian Berpisah dengan orang yang dia cintai Maka ketahuilah jangan jadikan sesuatu itu Yang menjadi kita gelap mata Justru jadikan sebagai motivasi kita Untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah seseorang yang mencintai Maka dia akan berpisah dengan yang dicintainya Maka berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari setiap kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala kendaki Karena di dalam hadis kutsi Allah mengatakan Bahwasannya siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan Maka niscaya aku akan tambahkan nikmatnya Tapi siapa yang tidak bersyukur Azab aku teramat pedih Dan siapa yang tidak rido dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan jauh dari pandangan rahmatku kata Allah Na'udzubillah min dalik Mudah-mudahan cerita ini menjadi semangat bagi kita Untuk berbaik sangka kepada Allah Tapi yang berat dalam hidup kan terkadangnya Seperti Ustaz Ahmad kan bilang Kalau kita mencintai kita juga harus siap kehilangan yang kita cintai Manusiawi gitu ya Kadang kan kita manusia gak pengen gitu terjadi gitu Tapi mungkin tadi Ustaz Ahmad kan bilang ya Semua rencana Allah Allah tahu mana yang terbaik buat kita gitu ya Terima kasih Ustaz Ahmad kan Kalau Allah tahu mana yang terbaik buat kita Berarti ya Serahin aja sama Allah gitu maksudnya Ya udah kan maksudnya Tinggal tunggu keputusan Allah Berarti kita ibadah aja gak usah ikhtiar Oh Ya kan Allah tahu yang terbaik buat kita gitu Jadi harus gimana Jadi nunggu nasi itu Nunggu aja Nunggu nasi itu naik ke mulut kita Ya Ustaz Gimana Ustaz? Tolongnya mohon penjelasan ya Ustaz Ya Masya Allah Masih teraruh kita dengan tayangan tadi ya Iya Ijin Ustaz Ahmad kan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Satu bentuk pujianan rasa syukur kita Masya Allah Tabarakallah Pagi hari ini kita sama-sama Membahas sesuatu yang luar biasa Bagaimana kita bisa mengembalikan sesuatu Kembali kepada Allah Nah Tapi tunggu dulu Makanya ada Ahlusunawal Jemaah Ada Aliran Jabariah Ada Kadariah Oh tapi tunggu dulu Buat kita semua Pembelajaran Bah kalau begitu Kalau kita serahkan semua kepada takdir Allah Sudah yang terbaik Ngapain kita berusaha Nah disini ada namanya ikhtiar Apa itu ikhtiar? Usaha untuk menggapai ridhanya Allah Sesuatu yang kita kerjakan Agar supaya yang kita lakukan itu Sesuai dengan Yang diinginkan oleh Allah Sesuai yang diharapkan oleh Allah Karena betapa banyak manusia melakukan hal Yang tanpa dia sadari Justru yang dilakukannya Tidak sesuai harapannya Allah Makanya ada ilham Topik hidayah Tuh dua tiga ilham Topik hidayah Tuh dua tiga ilham Topik hidayah Jadi ilham itu Kehendak Allah Kemudian topik itu kecocokan Dan idayah itu pantulan Pantulan Bagaimana orang bisa mendapatkan idayah Jamaian di rumah Lebih semangat cari nafkanya Karena pagi-pagi Udah nonton Islam Tindah Ya Itu kan begitu Itu namanya idayah Dan ternyata Tiba-tiba saya dapat postingan Dari sahabat saya Ustaz Ahmad kan Kenapa Bahwa setan itu tersenyum Ketika melihat ada manusia Melakukan BBM Apa tuh? BBM BBM itu Apa itu BBM? Berbangga diri Berdebat Berdebat Marah Oh BBM itu Maka setan tertawa Nah dalam hal ini Mengantarkan buat kita Oh kalau begitu Lakukanlah sesuatu Sesuai yang sudah dituntunkan oleh agama Makanya pelajari syariat Makanya ada namanya Orang yang belajar Pasti akan bisa tahu Apa yang paling bagus dia lakukan Sehingga tidak melakukan kesalahan Maka kita membutuhkan ilmu Membutuhkan arahan Membutuhkan nasihat Orang udah tahu Kalau subuh itu jam 4 Lewat 36 Di waktu Jakarta Tapi setidak-tidaknya ada suara azan Ya Terus mungkin orang Kalau ada nasihat Kadang-kadang nasihat itu muncul Sehingga terngiang-ngiang di kepala kita Ayo salat Jadi itu hebatnya Maka ada bisikan-bisikan yang terbaik Mudah-mudahan kita mendapatkan Bukankah kita sudah dibangunkan kan Berarti kita sudah diharapkan Untuk bisa terpanggil Untuk melakukan kebaikan Tapi ada motivasi juga nih Dari diri kita Maka ikhtiarlah Untuk menggapai ridha'u Masya Allah Jadi ikhtiar tetap penting ya Tetap penting Dan mungkin untuk bisa menunjang ikhtiar kita Sampai apa enggak Makanya untuk ilmu Arahan sama nasihat Dan kita tahu arahnya mau kemana Soalnya gini Rejeki memang sudah ada Tapi kita yang terbaik Yang berkat Iya dong Pasangan sudah ada Tapi kan kita minta yang terbaik Itu dia Masya Allah Terima kasih Ustaz Maulana Belum-belum Masih menunggu yang melanjutkan Pasangan sudah ada Tapi kan kita pengen yang terbaik Benar Semua pasti pengen kayak gitu kan Berarti lagi milih-milih Milih-milih Ya mati pun sudah ada Tinggal mencari Usnul Khotin Nah Itu kan berarti pilihan Kita harus memilih Contoh kayak jodoh juga kan Kita udah berusaha Membuat diri kita soleh Kita mau mencari yang soleh Tapi ternyata Ternyata yang kita dapetin Enggak Rumah tangga kita berantakan Aduh Terus kita berantem gitu Terus kita pikir Katanya Allah mempertemukan Dengan orang yang tepat Katanya rahasia Allah tepat Kok malah dipertemukannya Dengan kayak begini Itu bagaimana tuh Ustaz Aku juga bingung tuh Jika jodoh itu adalah Skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atau datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa terkadang Ada orang yang dipertemukan Dengan teman hidupnya Yang mungkin menurutnya Menurut manusia Tidak tepat Menurut manusia Tidak tepat Tapi tetap Tepat Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Ada percontohan Yang Allah sebut Sebagai contoh Memang dalam Al-Quran Dalam surat Tahrim Dan aku la'udhu billahi minasyaitanir rajim Daraballahu Mathalallahu Lillazina Amanu Mra'ata Fir'aun Ilqalat Rabbi Bin li'idaka Baytan Firjalla Wa Najjini Min Fir'aun Wa Amalihi Wa Najjini Min Al-Qawm Al-Zalimin Allah langsung menyebutkan bahwa Ini loh ada contoh Permisalan Siapa dia Wanita beriman Wanita beriman Tapi ia bersuamikan seorang Fir'aun Yang menjadi musuh Allah Seorang Fir'aun Yang memiliki sifat Kalau bilang sikapnya Fir'aun itu gimana Sebutin semua sifat buruk Semua ada sama Fir'aun Jadi semua sifat buruk Semua ada sama Fir'aun Subhanallah Maka dia pun dipertemukan Dengan wanita yang salih Wanita beriman Ratu Asia Maka ternyata disitu disebutkan Bahwasannya Ini memang skenario Allah Mempertemukannya dengan Fir'aun Lalu Allah ajarkan Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Kalau begitu Engkau membuat aku berada di istana Yang semegah ini dunia Namun rasanya seperti neraka Aku memilih Untuk Ya Allah Berikan aku istana lagi di syurgamu Ya Allah Skenario Allah Kalau dilihat dengan mata manusia Kasian banget ya Asia Suaminya Fir'aun Gimana ya rasanya ya Dapat suami yang kasar aja Ya Allah Tersiksa setiap hari Dapat suami yang pelit aja Rasanya tersiksa setiap hari Apalagi bersuamikan Fir'aun Gimana ya Kalau mata manusia Melihatnya tersiksa Ratu Asia Namun ternyata Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Justru dia termasuk Wanita yang beriman Yang mana Dalam Al-Quran disebut Justru kita mengatakan Bahwa dia Ratu Asia Adalah orang-orang Yang telah mendapatkan Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama Tidak selamanya Yang menurut manusia buruk Itu adalah buruk Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang menurut manusia baik Itu juga baik Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Belum tentu Bisa jadi Yang menurut kita buruk Namun ternyata Baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Jikalau memang Sudah terlanjur demikian Karena memang butuh ikhtiar Makanya Nabi memerintahkan kita Untuk memilih Karena agamanya Bukan karena hartanya Bukan karena parasnya Bukan karena keturunannya Walaupun itu adalah juga spesifikasi Termasuk spesifikasi gitu ya Ada orang mengatakan Yang penting saya soleh Harus cariin saya Kalau bisa soleh Putih juga Kalau bisa yang agak tinggi Karena saya juga tinggi Nambah 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 Tapi yang jelas Poin utamanya adalah Karena agamanya Kenapa Karena agamanya Karena kalaupun Terjadi setelahnya Ada keburukan-keburukan Maka dia tetap Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi poin pentingnya adalah Tidak semuanya Yang kita katakan Baik itu baik Dan tidak semuanya Yang kita katakan buruk itu Adalah buruk Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Suka nih Tapi kalau kayak gini nih Masa komennya Gak bener banget Apaan sih Waduh Narsu gak kayak gini dong Baru aja dibahas Sudah marah-marah Kenapa sih marah-marah Ini kan followers aku Udah hampir Dua juta ya Tapi ada satu orang Yang kayaknya Jadi haters aku Gitu loh Kayaknya Iya Dia ngeganggu banget Komennya Haters Iya haters Oh jangan sampai Haters itu rencana Allah juga tuh Loh masa rencana Allah Skenario Allah juga ya Ya bisa jadi kan Haters itu Bisa jadi Allah kirimkan Untuk Kita lanjutkan setelah yang satu ini Tetap di selam itu indah Jamaah o jamaah Alhamdulillah Jamaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Kita masih di Islam itu indah Temanya juga masih sama Rencana Allah lebih indah Dibanding rencana kita Ustadz Kenapa rencana Allah itu Mana tadi tuh yang ngeselin tuh Iya Masa bagian dari rencana Allah apa Itu kan sesuatu yang membuat kita kesel Menguji kesabaran Masa rencana dari Allah juga sih Haters itu ya Iya Ini harus kayak seperti apa tuh Apakah itu sebentuk hukumannya Hal-hal yang seperti itu Kalau misalnya kita punya sesuatu Ternyata gagal Atau tertunda Itu apa ya Itu rencana Allah Atau itu bentuk hukuman Sebenernya karena dosa-dosa kita Baik Terima kasih Ketua Ahmad Mas Oni Serta guru-guru kami Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah sesuatu yang kita Tidak senangi Itu adalah Rencana Allah Untuk menguji Kesabaran kita Ba'adhan aku La'udhu billahi minasyaitanir rajim Ahasiban Nasu Ayyutraku Ayyakulu Amanna Ayyakulu Amanna Apakah manusia mengira Setelah mereka Mengakui Atau bersaksi Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari akhir Lalu mereka tidak di uji Tentu saja Mereka di uji Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita hidup Di tempat ujian Kita hidup di dunia Dimana ujian itu ada Kita akan melangkah Kepada alam barzah Dimana ujian itu pun Masih ada Bahkan bisa jadi Lebih berat lagi Kita akan melangkah Kepada masyar Kita akan melangkah Kepada sirot Kita akan melangkah Kepada hari akhir Lalu nanti Sampailah kita Di jannatul firdaus Barulah kita dilihat Apakah kita lulus Ujian atau tidak Ketika kita sudah Menuju pintu Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dunia ini Memang tempatnya ujian Memang kita di uji Kesabaran kita ini Ada yang di uji Dengan sesuatu Yang enak Dipandang manusia Ada yang di uji Dengan sesuatu Yang tidak ia senangi Kesehatan Siapa sih yang tidak senang Diberi kesehatan Tapi bisa jadi Kesehatan itu adalah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana engkau Mempergunakan kesehatanmu Ada yang di uji Dengan sakitnya Mungkin mengatakan Kenapa sih Allah Kasih sakit saja Kasih sehat saja Kenapa Allah Kasih sakit kepada saya Maka subhanallah Ternyata sakit juga adalah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Menguji kesabaran manusia Karena sabar itu Bukan berarti dia Nahan 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 Ataupun tidak bisa berbuat Apa-apa Sabar dalam sakitnya Justru malah lebih susah Sabar dalam sehatnya Bukan berarti Sabar itu harus Dalam keadaan kemiskinan Justru lebih susah Sabar dalam keadaan kekayaan Dia mampu membeli maksiat Dia mampu membayar Untuk maksiat Namun dia bersabar Dia nahan dirinya Maka itu juga adalah Untuk menguji kesabaran manusia Kalau misalnya Ada orang membuat rencana Lalu ternyata itu Rencana itu adalah Digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sering kami sampaikan Di mimbar utama Islam itu indah Di mimbar mulia Islam itu indah Bahwa ada seorang inspirator Inspirasi yang luar biasa Kalau mungkin kita tidak berbicara Tentang para Nabi Allah Ada seorang jekmah gitu ya Seorang jekmah yang ditolak Beberapa perusahaan Yang ditolak Sebagai karyawan Namun karena Mentok-mentok-mentok Subhanallah Beliau menciptakan Satu perusahaan sendiri Akhirnya menjadi Termasuk orang terkaya di dunia Kalau kita mau bicara dunia Tapi kalau kita bicara Akhirat Banyak Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Sampai bahkan Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sampai mengatakan Apakah Allah telah meninggalkanku Bahkan sampai turun Surah ad-duha Wa ad-duha wal-leli idha saja Ma wadda'ka rabbuka wa maqala Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu Wahai Muhammad Kenapa? Karena pada saat itu Nabi sempat berpikir Apakah Allah telah meninggalkan saya? Apakah Malaikat Jibbilu tidak mau turun lagi Membawa wahyu Allah? Apakah sudah tidak mau diajak bicara lagi saya? Karena ternyata Dianggap dirinya gagal Namun ternyata Allah katakan Allah balas dengan mengatakan Ma wadda'ka rabbuka wa maqala Kemudian yang ketiga Pertanyaannya Kalau memang saya gagal terus Apakah ini bentuk hukuman dari Allah Atas maksiat saya Atas dosa-dosa saya Maka sebagai orang yang beriman Sebagai orang yang takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mestinya Setiap dia tertimpa musibah Dia langsung melihat dosa-dosanya Jangan sampai ada orang yang mengatakan begini Ya Allah kenapa saya sakit Dosa apa saya? Wah gak sadar diri Harusnya kita langsung bercermin Saya memang banyak dosa Wajar jika Allah menguji saya Kalau orang lain yang terkena musibah Jangan mengatakan Eh si Anu itu memang lagi sakit Karena banyak dosanya Oh tidak Tapi kalau menimpa diri kita Baru kita berpikir karena dosa Kalau kepada orang lain Kita menganggap bahwa Allah sedang mengangkat derajatnya Allahu ta'ala Berarti Allah secara gak langsung Ajarin kita untuk sabar Terus kita harus tetap berikhtiar Sama apa ya? Menambah kualitas diri kita Iya dong Harus memang kita berpikir Bahwa karena dosa kita Karena kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan Masya Allah Terima kasih Ustaz ya Untuk penjelasannya Sabar ya Karena mungkin Gak semua orang sabar itu mudah Sampai akhirnya jadi Nyalah-nyalahin rencana Allah Gitu kan Nah kalau sampai akhirnya suka nyalahin rencana Allah Itu tuh yang aku suka bingung Itu kenapa ya? Apa karena kita jadinya Karena kita ragu dengan janji Allah Atau kita tidak percaya dengan janji Allah Karena tidak memantapkan dirinya Dengan agama Astagfirullahaladzim Ada masalah? Kaget beneran Astagfirullahaladzim Ini kaget beneran Gak janjian ya? Astagfirullahaladzim Gak janjian ya? Gak janjian Ini bukan gimmick ya? Ini kagetnya beneran Ya Allah Sabar ya? Oh ini memberitif kesabaran juga kan? Menguji Eh bener Menguji ya? Hah Silahkan Ustadz Maulana Maaf ya Iya Assalamuala Inggris Amma Kankan Ustaz Sam Bismillahirrahmanirrahim Allahum wassal другой Sayyidina Muhammad Walali Sayyidina Muhammad Terima kasih banyak Tim Islamitinda yang mengangkat tema ini Dan buat yang nonton Ayo semangat Semangat kagak Namanya Semangka Semangka Allah berada dalam perasaan kehambanya Dan jangan timbulkan keraguan-keraguan Karena tidak mungkin Allah menzalimi kita Karena manusia menyalahkan rencana Allah Karena bisa jadi sebab keraguan yang ada padanya Dia ragu-ragu Kenapa tidak berani? Eh, eh, eh Maka menjadilah muslim yang kafah Yang betul-betul muslim Gimana sih muslim itu? Gimana? Ayo, yakin? Muslim itu gimana sih? Muslim itu tunduk patuh Muslim itu selamat Muslim itu terlindungi Apa sih? Eh, kita hidup di dunia sebentar saja ini Terus kenapa yang tidak taat kepada Allah justru kaya? Aduh, dunia sejinah lu mu'minin Wajan datul karir Santai aja bro Santai aja ya Allah Santai Santai, dah usah Eh, eh Yang lama nanti keluar dari bandara Yang banyak bagasinya Iya Iya, iya, benar Sementara kita jalan aja Karena tidak ada bagasi Karena dibawain Sudah 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 dikiri lebih awal Cargo Sudah di cargo Tenang aja Jadi ibarat dunia ini santai aja Nggak usah memberatkan diri Kata Allahyarham Gusdur Presiden keempat kita Eh, gitu aja kok repot Gosa repot-repot Maka dalam hal ini Satu pembelajaran besar buat kita Maka Kuatkanlah iman kita Dengan dua hal Apa tuh? Ilmu Amal Tuh, dua, tiga Ilmu Amal Tuh, dua, tiga Ilmu Amal Beramal lah Supaya ilmu meningkat Berilmulah Supaya banyak amalmu Kan begitu Aman kan Udah lah Kalau lagi Nggak emut Ya Cobalah cari ilmu Inspirasi dan sebagainya Sehingga kita Lebih semangat Dan kalau ada masalah lagi Yuk Makin tingkatkan Ibadah kita Cari orang-orang yang Memancing kita Untuk beramal kebaikan Lihat inspirasi-inspirasi Bagus lah Sehingga kita Tidak terpaku Tidak beri Ada namanya BT Apa tuh? BT Oh, BT Keren singkatan lagi BT Sehingga Ketika Mau keimanan itu Naik Karena ibadah Keimanan itu Naik Kuat Karena adanya ilmu Tapi jangan lupa nih Apa itu? Ikhlas lah Ikhlas itu Ada namanya gini Jadikan Keikhlasan itu Ditimbulkan karena dua hal Apa itu? Karena takwa Dan tawakkal Itu penting itu Karena mohon maaf Ketika kita bertakwa Insya Allah Karena ikhlas itu Akan muncul Karena Allah Semua karena Allah Karena kalau bukan Karena Allah Tidak akan mungkin Orang bisa ikhlas Karena kemurnian itu penting Karena tidak ada yang Yang ada di baliknya Kita berdakwa Karena Allah Enak itu Bukan karena sesuatu Sehingga kita Mengeluh terus Jauh Lama Tapi kalau kita Bertawakal kepada Allah Ditingkatkan ketakwaannya Aman itu Sehingga Mohon maaf Tidak ada bentuk Keragu-raguan Masya Allah Makanya setan itu Membuat kita ragu-ragu Padahal Yakin Sudah selamat kita itu Yakin Insya Allah Dari sekian calon manusia Kita yang hidup Iya Dari sekian banyak orang Kita yang terpilih Dari sekian banyak Kita yang Yang ditunjuk Dari sekian banyak Kita yang beruntung Masya Allah Dan insya Allah Dari sekian banyak Kita yang akan terpenuhi Semua hajat-hajat keinginannya Indahnya roh itu Roh kita Dimasukkan di perut kucing Kita jadi kucing Iya Tapi untungnya Roh kita dimasukkan Di rahim seorang ibu Masya Allah Sehingga lahir Soni Septian Masya Allah Dari sekian banyak Laki-laki Soni lah yang terpilih Oleh Pak Irus Masya Allah Terima kasih Satu Malamah Untuk menjelasannya Habis ini minum aja Ya gak apa-apa Masya Allah Terima kasih Minumnya pake Itu Gayung ya Kenapa? Katanya kalau orang kaget Minum air gayung Oh gak apa-apa Di daerah saya Oh gitu Ya Allah Enggak lah Kalau aku biasanya gayung Kalau buat olahraga Olahraga gayung Dayung Yuk Lanjutnya Ada di rumah yuk Aku mau bacain pertanyaannya Yang udah masuk ke media sosial Islami keindah ya Siap-siap yuk Siap-siap ya Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Nanti Ustadz Ahmad kan Bisa ikutin gerakan kita Boleh-boleh Bebas sih sebenarnya Cuma Biar lebih kelop aja Oke Ada pertanyaan dari Mbak Allah ya Jamaah Assalamualaikum Ustadz dan Ustadzah Mohon izin bertanya Saya baru menjalani Rumah tangga 6 bulan Dengan suami saya Karena kami Belum memiliki Tabungan yang cukup Lalu kami masih numpang Di rumah mertua Saya merasa Mertua saya Tidak menganggap saya Sebagai menantu Karena selalu cuek Dan tidak peduli Dengan saya Bahkan menjokin saya Padahal dulu Sebelum menikah Sifatnya berbeda Bahkan saya dulu Pikir kalau Mertua saya ini Adalah mertua idaman Karena baik Sebelum menikah Namun Malah kebalikannya Apakah ini termasuk Rencana Allah Dan ujian bagi saya Ustadz Terjadi banyak hal Yang mungkin Sebagian diinginkan Dan sebagian tidak diinginkan Maka ketahuilah Bahwasannya tragedi Yang terjadi Antara seorang mertua Dengan menantu Maka ini bisa jadi Dua kemungkinan Bisa jadi Satu ladang dosa Dan bisa jadi Ladang pahala yang besar Dari Allah SWT Maka bersabar Dengan ujian Yang Allah SWT berikan Di dalam Al-Quran Allah SWT Sudah menjelaskan Boleh jadi Sesuatu yang kamu benci Itu sesuatu yang baik Bagi kamu Dan boleh jadi Sesuatu yang kamu cintai Itu sesuatu yang buruk Bagi kamu Sesungguhnya Allah SWT Lebih tahu Dan kamu tidak mengetahuinya Maka jangan pernah Kita berburuk sangka Dengan kehendak Allah SWT Maka jadikanlah Tua yang galak Ketika kita tinggal di rumahnya Menjadi satu ladang pahala Yang besar dari Allah SWT Maka ada beberapa hal Bagi seorang pasangan Untuk Menjadikan rumah tangganya Menjadi sakinah Mawaduwa Rahmah Sekalipun diuji Dengan ujian yang datang Dari mertuanya Yang pertama Dia harus memiliki Kesabaran yang ekstra Kenapa? Karena di dalam rumah tangga Banyak sekali ujiannya Ada orang yang diuji Melalui orang tuanya Ada yang diuji Melalui suami Atau istrinya Ada yang diuji oleh Allah SWT Melalui anaknya Ada yang diuji oleh Allah SWT Melalui mertuanya Ada yang diuji oleh Allah SWT Melalui menantunya Ada juga yang diuji oleh Allah SWT Melalui tetangga-tetangganya Maka setiap diantara manusia Siapapun itu Enggak luput dari ujian Allah SWT Tetapi bagaimana caranya Kita menyingkapi Ujian tersebut Bisa menjadi ladang pahala yang besar Dari Allah SWT Maka harus memiliki Kesabaran yang ekstra Karena Allah SWT Mengatakan di dalam Al-Quran Inna Allah ma'as-sobirin Kesungguhnya Allah SWT Membersamai orang-orang yang sabar Allah selalu bersama Dengan orang-orang yang sabar Lihat bagaimana Para asla puna salihin Mereka diangkat menjadi wali Kekasih Allah SWT Karena diuji Ada diantaranya Yang diuji dengan orang tuanya Ada yang diuji dengan mertuanya Ada yang diuji dengan pasangannya Sampai akhirnya mereka diangkat Menjadi wali kekasihnya Allah SWT Karena ujian itu Di dalam rumah tangga Sehingga mereka menjadi wali Kekasihnya Allah SWT Lalu kemudian yang kedua Yang harus diperhatikan Oleh menantu tersebut Adalah bagaimana caranya Mengenali karakter mertua Perhatikan karakter mertua Apa yang dia suka Lakukan Apa yang dia tidak suka Jangan dilakukan Karena itu konsekuensinya Orang yang numpang Di rumah mertua Kalau sebaliknya Kalau sebaliknya Mertua yang numpang Di rumah menantu Kalau mertua yang numpang Di rumah menantu Maka itu ladang pahala yang besar Karena itu kewajiban Untuk merawat Mertuanya Karena mertua adalah orang tua kita Ini yang kedua Maka pelajari karakter mertua kita Maka insya Allah Kita akan mengetahui Apa yang dia suka Dan apa yang dia tidak suka Lalu kemudian yang ketiga Ajak bicara mertua kita Ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ketika mertua kita masak Ikut bantuin Lalu kemudian kita berusaha Untuk selalu berbicara Dan berdialog Dengan orang tua Sehingga mertua itu Merasa dianggap Dan dihargai oleh Kalau mertuanya rese Kalau mertuanya rese Maka balas dengan kebaikan Kalau menantunya malas Kalau menantunya malas Derita suami Siapa suruh pilih ini malas Masya Allah Saya dipancing Jadi maknanya Ketika menantunya malas Maka mertua itu sudah melakukan hal yang benar Untuk mendidik mantunya Agar menjadi menantuk Memposisikan sebagai anaknya Betul Maka usahalah Untuk memahami tiga hal ini Dan yang terakhir Tahadu, tahabu Berberilah hadiah kepada mertua Mertua kepada menantu Menantu kepada mertua Maka insya Allah Akan saling mencintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi gak ada yang gak baik Segala sesuatu yang Allah kendaki Itu baik bagi kita Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ikutin aja maunya Allah Saya standing applause dulu Standing applause Standing applause Biasa Kenapa sih? Gak apa-apa Standing applause Mulanya bilang standing applause Jadi yang mana yang menantunya malas Enggak Tunggu dulu Coba ada jamannya ustad yang biasa telfon itu ustad Menantunya itu yang menantu itu Tunggu dulu Biasanya Kan saya kalau beri itu kan Selalu liat handphone Jangan sampai ada Lah handphone saya mana ya? Lihat handphone saya enggak? Enggak Aduh dimana ya? Ustadz taruh dimana Ustadz taruh dimana Ustadz taruh dimana Ustadz inget-inget dulu Taruh dimana Ustadz mau lanah Dijual gak? Bunyi-bunyi nih Ini nih Geter-getar nih Wah ini nih Wah itu handphone Ustadz mau lanah nih Pantesan Kita Kita Tadi standing applause Dia ketawa-ketawa Beda Kenapa Lu handphone aku mana sekarang? Nih Ustadz taruh dijual lagi Lu handphone aku yang enggak ada sekarang? Mana? Enggak Mana? Benarkah Tadi Cuman yang masuk nih Handphone Ustadz maulana loh Enggak ada yang ngumpulin handphone aku kan? Ayo loh Rencana Allah Hah? Kok rencana Allah lagi? Kita Jangan kemana-mana Kita bahas setelah yang satu Mana kameranya Mana-mana? Yang satu ini Jama'ah Kita cari handphone-nya Yuk 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 Enggak ada Jama'ah Jama'ah Rencana kita Kita udah belajar mengenai rencana-rencana manusia yang kok kira-kira belum dikabulin tapi ternyataan kata guru-guru kita nanti di saat yang tepat gitu kan? Kita harus sabar gitu Nah kita pengen tau juga nih jama'ah juga pasti penasaran gak? Kalau di jaman Nabi Allah pernah gak sih kira-kira rencananya tidak dikabulkan? Nah pernah gak tuh Ustadz siap? Rencana Nabi-Nabi itu tidak dikabulkan Dan seperti apa sih kayak Allah itu pengen memberi rencana yang lebih baik kepada Nabi? Baik Bismillahirrahmanirrahim Taba'i guruku Ahmad, Ustadz maulana Masa'ani serta guru-guru kami Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam ya rencananya pengen disurga selamanya Ya Nabi Adam kan udah dapat semua kenikmatan dan dijannah Ya pastinya rencana Nabi Adam ya saya ingin disurga bersama dengan istri saya Berketurunan disurga subhanallah Namun ternyata skenario Allah lebih indah daripada itu Nabi Adam AS ternyata digoda oleh iblis Untuk mendekati buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya keluar daripada surga Pasti di luar rencana Nabi Adam tuh keluar daripada surga Siapa sih yang mau keluar dari surga? Subhanallah Namun ternyata Nabi Adam AS ketika keluar daripada surga Langsung mengakui bahwa Ya Allah sebenarnya ini adalah karena kesalahanku sendiri Akhirnya aku keluar daripada surga Ya Allah kalau engkau tidak ampuni dan sayangi aku Sungguh aku menjadi manusia yang merugi Maka subhanallah itu yang pertama Nabi Adam juga pernah di luar rencananya Nabi Nuh AS Nabi Nuh AS Emang dia rencana untuk meninggalkan anaknya tidak naik ke kapal? Enggak kan? Nabi Nuh AS pengen anaknya naik semuanya ke kapal Pengen umatnya masuk semua ke kapal Apalagi anak dan istrinya Tapi justru di luar rencana Malah istri dan anaknya Kanan yang tidak ikut untuk kepada Nabi Nuh AS Di dalam bahteranya Ya itu yang sangat disayangkan oleh Nabi Nuh AS Karena beliau sungguh sayang terhadap anak-anaknya Siapa lagi? Nabi Ya'kub AS atau Nabi Ibrahim AS Yang kita kenal kisahnya Dimana Nabi Ibrahim lama gak punya keturunan Lama gak punya keturunan kira-kira son Berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun gak punya keturunan Anaknya diapain? Kira-kira Disayang dong Dirawat dibesarkan dengan baik Namun di luar rencana malah Allah suruh sembelih anaknya Subhanallah Di luar rencana Apakah Nabi Ibrahim sudah tahu Allah akan ganti dengan sembelihannya Dan kambing dengan domba Apakah Nabi Ibrahim sudah tahu? Tidak Tapi taat aja sama Allah Disuruh sembelih Ya sembelih Tapi di luar rencana lagi Dipikir akan berpisah dengan anaknya Tapi justru Allah ganti dengan kibas Allah ganti dengan sembelihannya Subhanallah Nabi Ibrahim AS Nabi Musa AS Ini Nabi Musa gak punya rencana Nabi Musa kabur nih ya Nabi Musa kabur Dikejar oleh tentara Fir'aun Membawa umatnya Ayo kita pergi saja dari sini Karena sudah terlalu zolim Fir'aun dan tentaranya Ketika berlari Ternyata di depannya adalah lautan Di belakangnya adalah Fir'aun dan malah tentaranya Yang bersiap untuk menyerah mereka Apakah Nabi Musa tahu dengan tongkatnya bisa membelah lautan? Gak tahu Tapi yang Nabi Musa tahu Allah tidak pernah meninggalkannya Makanya ketika dia memukulkan tongkatnya Terbelalah lautan jalan bagi mereka Tidak pernah tahu Nabi Musa AS Bahwa Allah akan membukakan lautan dengan satu tongkat beliau Subhanallah Begitu pula bagi Nabi Muhammad SAW Salah satu kisah sedihnya Rasulullah SAW Adalah rencana Rasulullah Agar sanak saudaranya semua beriman kepada Allah SWT Apalagi yang paling disayangkan adalah Paman yang telah merawatnya Abu Talib yang sangat disayangi oleh baginda Nabi SAW Menangis Rasulullah Agar Abu Talib mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Namun tidak sempat untuk mengucapkan kalimah Tauhid Maka Nabi SAW itu berarti di luar rencana Rasulullah SAW Pastilah Rasulullah pengen nyamah semua keluarganya masuk Islam Rasulullah pengen nyamah semua sahabatnya sama-sama nanti di jannahnya Allah SWT Rasulullah pengen nyamah ketika ketuaif langsung disambut baik dakwahnya Tapi justru disambut dengan bebatuan malah berdarah baginda Nabi SAW Ketika berdakwah ketuaif Maka kalau dikatakan apakah Nabi terdahulu juga pernah merasakan perubahan daripada rencananya Atau pernah merasakan daripada rencana Allah berubah Maka semua hamba Allah SWT Baik ia manusia biasa Manusia beriman Tidak beriman Ataupun para Nabi Allah SWT Semua hanya bisa mengikuti skenario dari Allah SWT Ashabul Kahfi Masuk ke goa Apakah dia tahu akan ditidurkan oleh Allah 309 tahun? Tidak pernah tahu Yang mereka tahu mereka hanya ingin menjaga keimanannya Tapi justru cara Allah menjaga mereka adalah menidurkannya selama 309 tahun Maka subhanallah itulah rencana Allah yang paling indah Wallahu ta'ala ala Terima kasih Ustaz ya Sama-sama Suni Semua hamba Allah yang bernyawa atau tidak manusia atau hewan Memang berarti harus mengikuti skenario Allah Skenario Allah SWT Tapi kalau misalnya kita rencananya gak baik Gimana ya? Nanti dikagetin lagi ya Ustaz Maulana Kalau rencananya gak baik Ustaz Maulana Terus diwujudin sama Allah Itu skenario Allah juga bukan Ustaz Maulana Begini gini Ya udah aman Jadi gini Ustaz aman Berbicara tentang Untung gak jaga-jaga Rencana yang tidak baik Apakah itu termasuk rencana Allah? Tunggu dulu Jangan pernah mengutarakan kata tidak baik Tidak ada orang bodoh di dunia ini Tidak ada anak nakal di dunia ini Tidak ada Tidak ada Kenapa ada anak nakal? Karena kurang perhatian Hei hei turun 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 Karena dia cari perhatian Makanya anak-anak itu paling suka main di mal Masya Allah Karena di mal ada perhatian perhatian Bukan itu information Akan stasiun juga dong Mohon maaf Astagfirullahaladzim Kan tidak ada anak bodoh Yang ada karena Tidak diajar Makanya saya bilang Di sekolah Mohon maaf Guru-guru Anak yang sudah ke sekolah Itu haknya untuk mendapatkan ilmu Persoalan dia Gimana Kita tidak boleh menyamaratakan ilmu seseorang Jikalau menyamaratakan Menyamaratakan Jikalau menyamaratakan ilmu itu Karena bisa manjat Maka ikan pasti urutan belakangan Karena dia tidak bisa manjat Karena dia berenang Itu Tidak boleh disamaratakan Maka penilaian itu Menurut kita buruk Tapi menurut Allah itu yang baik Menurut Allah itu yang baik Bisa saja sakit yang menurut kita jelek Itu berarti sesuatu kebaikan, kemuliaan Dengan adanya sakit Kita ada bentuk perhatian Mohon maaf Apakah rencana buruk ini Sebagaimana rencananya Kaget Kaget Nabiullah Musa AS Melihat Nabi Heder Yang tiba-tiba membunuh anak Tiba-tiba menghancurkan perahu Merusak perahu Padahal perahu ini sudah Digunakan untuk menyeberang Untuk dibawa Masa kita tidak balas dengan kebaikan Malah dirusaki perahu orang Coba Udah orang pelit-pelit di kampung itu Tiba-tiba diperbaiki bangunannya Enak aja Udah tidak dikasih makan kita Tiba-tiba disuruh jadi tukang batu Itu kata Nabi Musa Tiga perihal ini menurut dia jelek Tapi menurut Allah baik Ternyata Seandainya perahu tidak dilobani Perahu itu bisa diambil oleh orang zolim Karena semua perahu-perahu yang baik diambil kan Saya kira-kira anak itu Tidak bunuh Nanti kalau besar Dia akan Berusak Membunuh Menurhakan sama orang tuanya Nah mohon maaf Jangan pernah Rencana yang buruk Bisa jadi itu rencana terbaik Kenapa sih ibuku Melarang saya untuk Memain Pegang pisau Saya itu Saya pelajari kan Mohon maaf Saya itu kalau lihat Anakku pegang pisau Pegang gunting Saya langsung loncat Tujuan kita kan baik Tapi ternyata setelah saya lihat Oh ternyata harus diawasi aja Maka disinilah gunanya ada ilmu Sekali lagi Adanya ilmu Karena kenapa Ada akal Ada nafsu Apakah nafsu itu buruk? Tidak juga Seandainya tidak ada nafsu Dan mungkin kita berketurunan Seandainya tidak ada nafsu Bagaimana kita bisa memakan Kita butuh nafsu Tapi harusnya Dikendalikan Rencana kita yang buruk Apakah ini rencana Allah juga yang buruk-buruk? Tidak Baik sangka aja Jangan semangat belajar ya Karena aku mau ngebacain pertanyaan dari jamaah nih Kira-kira pertanyaan siapa ya Yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Ada surat Mana tuh Ada surat Di dalam situ Aku ambilin Oh ya Oke Banyak Banyak gak? Banyak gak? Wah Ada Ada doang hari ini Ada dong Oh ada Oh yang lainnya masih disitu ya? Gak diambilnya Ya udah Dari siapa? Wah Masya Allah Aku bacain dong Aku bacain ya Dari Banjarmasin Wah dari Banjarmasin Sabarataan Apa tuh? Apa tuh? Semuanya Oh ya Sabarataan Betul ya? Bukan Bukan Assalamualaikum Ustadz Saya mau cenkah Pun Ah saya? Cerita Oh cerita Gak apa-apa ya Maklum ya kan tulisan orang Saya mau cerita Keluarga kecil saya selalu mengalami pertengkaran Dikarenakan suami saya suka Mandangan Main tangan Main tangan Ustadz Dia gak akan segan-segan memukul saya Saya berusaha untuk sabar menghadapi dia yang main tangan Namun hati saya hancur berkeping-keping Ustadz Setelah tahu bahwa dia juga berselingkuh Waduh Saya selalu sabar demi rumah tangga Ustadz Tapi saya selalu dikecewakan Saya yakin ini adalah ujian Untuk rumah tangga saya dan rencana Allah pasti indah Tapi sampai sekarang saya masih tersiksa Ustadz Mohon jawabannya Oke Terima kasih ya Sudah mengirimkan pertanyaannya Dijawab melalui Tosya oleh Ustadz Ahmad Silahkan Ustadz Masya Allah Jaman selalu tindak yang dirahmati oleh Allah SWT Yang harus diperhatikan yang pertama adalah Berdamailah kamu dengan hatimu Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Yang luput dari kehendaknya Allah SWT Ketika engkau diuji dengan pasanganmu Yang dia melakukan kekerasan Atau juga melakukan selingkuh Maka yang pertama harus kamu lakukan adalah berdamai dengan hatimu Terima itu semua Yang menjadi ujian di dalam kehidupan rumah tanggamu Yang datang dari Allah SWT Karena ketahuilah Semua makhluk Allah SWT Mereka pasti akan diuji Dan Allah SWT tidak akan memberikan ujian kepada hambanya Melampaui batas daripada kemampuan hamba tersebut Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang diuji oleh Allah SWT Karena di saat Allah tidak menguji kita Maka pertanda Allah SWT tidak peduli kepada kita Tapi di saat Allah memberikan ujiannya Itu adalah suah teguran dari Allah SWT buat kita Dan itu pertanda Allah SWT cinta kepada kita Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Inna Allah SWT idha ahabal qawma ibtalahum Sesungguhnya Allah SWT tatkala ia cinta kepada hambanya Maka hamba itu akan diberi ujian oleh Allah SWT Karena orang berumah tangga Ketika mencari sempurna Maka dia tidak akan mendapatkan pasangan yang sempurna Ketika ada seorang istri Pengen punya pasangan seorang suami Yang tampan Allah kasih tampan Tapi tidak sholat Maka dia tidak mau Maka dikasihlah yang tampan dan rajin sholat Akan tetapi Suka main tangan Maka ada kurangnya Akhirnya Allah kasih yang tampan rajin sholat Dia lemah lembut Tidak main tangan Tapi pelit Ada lagi kekurangannya Yaudah Allah kasih yang sempurna Tampan rajin sholat Main tangan Lemah lembut Lemah lembut Dan juga dermawan Dermawan Allah kasih lagi ternyata suaminya Sakit-sakitan Ya Ya Dia orangnya tampan rajin sholat Lemah lembut Dia juga dermawan Tapi sakit-sakitan Bentar-bentar ke rumah sakit Bentar-bentar ke rumah sakit Ada kurangnya lagi usah Yaudah Allah kasih deh Tampan rajin sholat Terus juga lemah lembut Dia juga orang yang dermawan Orangnya sehat Tapi suka selingkuh Ya Ada kurangnya Maka manusia itu gak ada yang sempurna Maka terima Segala sesuatu yang Allah berikan Di dalam rumah tanggamu Jadikan itu sebagai lahan pahala Begitu juga introspeksi diri kita Karena segala sesuatunya Allah berikan kepada kita itu Sebagai ujian Yang Allah sebenarnya cinta kepada kita Ketahuilah Bahwasannya Kalau semua jalan cerita hidup kita itu indah Maka hati ini gak akan kenal Dengan ikhlas dan sabar Karena setiap ujian Itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang dibungkus dengan musibah Tetapi di dalamnya terdapat Hikmah dan berkah Maka perlu kita ketahui Segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala Kendaki Harus kita bersabar Kuncinya adalah sabar dan ikhlas Di dalam satu hadis Baginda Rasul Nabi Muhammad Di dalam satu hadis Nabi katakan Siapa orang istri Yang dia sabar Menerima Perangai buruk dari suaminya Maka Allah akan berikan pahala Seperti pahala yang Allah kasih kepada Nabi Ayub Begitu juga sebaliknya Ketika ada seorang suami Dia sabar Menghadapi perangai buruk Daripada istrinya Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti Asyih bintu Makanya ini satu kenikmatan yang besar Suami yang sabar dia dapat pahala Istri yang sabar dapat pahala Maka kita harus bersabar dengan pasangan kita Karena sesungguhnya Semua yang Allah berikan Itu terbaik bagi kita Dan yang terpenting Titipkan pasangan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu khairan hafidhan Wa haramurahimin Allah sebaik-baiknya penjaga Doakan agar mendapat Taufik hidayah Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Berarti sabar Ikhlas Allah akan ngasih yang terbaik Buat kita Tapi ya Kalau pengen Punya keinginan Mau merubah rencana Allah Gintih siap ya Kadang-kadang Gintih Ya kali aja bisa gak sih Pengen aja Sesuai keinginan kita Baru itu mau merubah takdir nih Isilah kata-kata Gimana Dua-dua-dua-dua Sama lagi Kan nanya Emang bisa Pasti gak nanya doang Bukan merubah rencana Allah Tapi Setelah yang satu ini Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Kan pengen Rasu Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita masih di Islam itu indah Alhamdulillah juga Masih punya kesempatan Untuk belajar Dan juga bertanya Sama guru-guru kita Ada pertanyaan lagi nih Aku mau nanya sama Ustadz Ustadz Syam Itu loh Yang tadi Gimana Dari sini Tuh Rencana Allah Bisa diubah gak ketentuannya Apakah itu Dan bagaimana Cara merubahnya itu Nanya disini Orang nanya Jadi aku yang disalahin Ya silahkan Ustadz Syam Tepet Tepet Guru-guru saya tamatkan Mas Soni Serta guru-guru kami Yang beriakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Beberapa kali kami Menjelaskan di mimbar Islam itu indah Bahwasanya Untuk memahami Rencana Allah Memahami Takdir Allah Kita akan Mengupas dengan Tiga sudut pandang Yang pertama Sudut pandang Allah Yang kedua Sudut pandang para malaikat Yang ketiga Sudut pandang manusia Kalau kita melihat Takdir dengan Tiga sudut pandang ini Insya Allah Bisa lebih mudah Untuk dipahami Ulama memberikan kita Penjelasan Agar kita mudah Untuk memahami Rencana Allah ini Yang pertama Dari sisi Allah Di sisi Allah Tidak ada yang berubah Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui Apa yang telah terjadi Dan apa yang akan terjadi Jadi 50 ribu tahun Sebelum dunia ini Diciptakan Allah sudah menuliskan Semuanya Atau Allah sudah Menentukan semuanya Jadi sudah tertulis semuanya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Yang kedua Dari sudut pandang malaikat Dari sudut pandang malaikat Takdir tidak bisa dirubah Tapi Kadang-kadang Allah meminta Untuk direvisi Allah meminta direvisi Mungkin Ada malakul maut Sudah dikasih tahu Bulan depan Kau cabut nyawanya si Anu Ya Diperintahkan oleh Allah Ada schedule-nya Si ini dicabut nyawanya Ternyata Sebulan Si orang ini Rajin menyambung Silatur Rahim Rajin menyambung Silatur Rahim Rajin dia bersedekat Sedangkan janji Nabi Siapa yang mau dipanjangkan umurnya Diluaskan rezekinya Maka sambunglah Silatur Rahim Ternyata ketika Sudah masuk jadwal Untuk dicabut nyawanya Allah katakan Tangguhkan dulu kau cabut nyawanya Karena dia Rajin bersedekat Silatur Rahim Berarti di sisi malaikat Ada yang bisa berubah Ada yang tidak bisa berubah Nah itu di sisi malaikat Di sisi manusia Bagaimana manusia Mestinya memandang takdir Karena kita manusia Tidak tahu sama sekali Takdir kita Maka kita Memahami bahwa Takdir itu Bisa dirubah Kenapa? Karena tugas kita manusia Adalah berusaha Dan berdoa Kita belum tahu Apa yang akan terjadi Esok hari Maka berusaha Semaksimal mungkin Di hari ini Kita tidak tahu Allah kapan mengabulkan doa kita Maka senantiasalah Minta kepada Allah Dan jangan pernah berputus asa Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ada orang Yang dikabulkan doanya Kes Ada orang yang dikabulkan doanya Bulan depan Ada orang yang dikabulkan doanya Tahun depan Ada kemarin kami hadiri Acara akhikah Sembilan tahun Baru diberikan keturunan Subhanallah Ya Dia berusaha 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 Tiga tahun Gagal usahanya Empat tahun Gagal usahanya Lima tahun Tahun ketujuh Barulah berhasil usahanya Tahun ke sembilan Baru Allah kasih keturunan padanya Subhanallah Jadi memang ada orang yang berdoa Langsung dikasih Ada memang yang Allah tunda Maka manusia Wajib memahami Bahwa semuanya Bisa dirubah Dengan usaha Dan doa Sebagai makhluk beriman Sebagai manusia beriman Yakinlah Bahwa Allah Yang menentukan hasilnya Urusan kita Cuma berusaha Yang pusing itu Yang repot itu Kalau urusan Allah Dia mau ngurusin Ya Urusannya Allah Dia mau ngurusin Urusan kita apa sih Berusaha Hasilnya Urusan Allah Jangan ngurusin hasilnya Urusan kita apa sih Urusan kita berdoa Dikabulkannya Urusan Allah Jangan mengambil urusannya Allah Kapan dikabulkan Kapan Bukan urusan kita itu Kapan dikabulkan Urusan kita cuma berdoa Kepada Allah Kapan dikabulkannya Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemarin aku sempat kayak gitu Kapan sih ya Allah Dikabulinnya Bukan urusan kita itu kan Ternyata bukan urusan kita Tapi ternyata akhirnya Allah kabulin juga Gitu Iya Insya Allah Kalau bisa sabar tuh ternyata banyak banget kebaikan yang dia dapet ya Terima kasih Ustaz Siam ya Tapi kalau misalnya Tapi lagi Tapi lagi kan Tapi terus Enggak nih Nih kalau misalnya nih orang udah berusaha sabar banget ya Kok dia di uji terus akhirnya Kalau tapi itu ilmu Yang tidak boleh itu andai kata Oh gitu ya Berangan-angan Oh berangan-angan ya Oke nih Kalau ini tapi-nya Orangnya sudah berusaha sabar Dia pengen banget supaya dia gak drop terus gitu Supaya dia bisa husnuzon Kalau ini rencana Allah ini yang baik buat dia gitu Jangan sampai akhirnya dia kayak drop Dia keluar dari agama Dia mikir gini Lu Islam di uji mulu gitu Kayaknya banyak banget ujiannya gitu Bisa gak sih Manusiai banget Iya caranya tuh gimana Bisa gak bisa Masya Allah Jamai Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbaik sangka itu adalah satu ibadah yang besar Masya Allah subhanahu wa ta'ala Dan berburuk sangka adalah satu keburukan yang begitu dahsyat Dan juga sesuatu yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda Ada dua perkara yang tidak ada di atasnya yang lebih utama dari kedua perkara itu Yang pertama adalah baik sangka kepada Allah Yang kedua adalah baik sangka kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi juga mengatakan ada dua perkara Yang tidak ada yang lebih rendah dan lebih hina dari dua perkara ini Yang pertama adalah buruk sangka kepada Allah Yang kedua buruk sangka kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala Saya teringat perkataan guru kami Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim Hafidhullah ta'ala waru'ah amin ya rabbal alamin Beliau mengatakan bahwasannya siapa orang yang berbaik sangka Maka sekalipun sangkaan baiknya itu meleset Maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi orang yang berburuk sangka Sekalipun sangkaan buruknya itu tepat Maka dia akan tetap mendapatkan dosa Maka baik sangka kita kepada Allah Jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit pun di dalam diri kita Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah bahwasannya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kendaki baik bagi kita Maka itulah yang sebenarnya terbaik bagi kita Jangan sampai gara-gara kita buruk sangka akhirnya menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita keluar daripada Islam Hati-hati Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam satu hadis Baginda Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sakit saja kepada hambaknya Apapun ujiannya Bencana yang Allah berikan Daripada musibah, kehilangan orang yang dia cinta, kebanjiran, kebakaran rumahnya Atau seseorang yang menderita sakit yang tidak ada kesembuhan baginya Maka kita tidak boleh buruk sangka dengan semua itu Karena Nabi katakan, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu ujian kepada seorang hambaknya Kecuali Allah menghendaki, dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa Orang yang sakit, matinya susah Kadang ada di antara manusia yang suka buruk sangka Oh dosanya banyak tuh Lihat sakitnya Sakitnya susah Matinya susah Ini orang pasti banyak dosanya Kita so tahu Seolah-olah kita lebih tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak lain Allah ingin menghabisi kesalahan-kesalahannya Allah ingin mengangkat derajatnya Allah menginginkan ini hamba ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Mati dalam keadaan husul khotimah Sehingga menjadi ahli sorga Tidak boleh kita buruk sangka Jangan suka kita menjadi hakim atas kesalahan orang lain Karena banyak manusia di zaman sekarang yang pandai banget nilai ibadah orang Oh ini ria, oh ini sum'ah, ini kagak ikhlas nih Buktinya dia panggil media, dia panggil enfotema dan lain sebagainya Emang tahu hati orang, yang tahu urusan ibadah hati itu adalah dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka baik sangka aja dengan ibadah orang Jangan ketika ada orang yang berbuat salah, dia menjadi hakim buat kesalahan orang Tapi kalau dirinya yang berbuat salah, dia menjadi pengacara untuk membela kesalahan Hari ini pelajarannya sangat seru banget Jangan menjadi hakim buat orang lain atas kesalahannya Sehingga engkau menghakimi orang Tapi jangan pernah menjadi pengacara buat dirimu Untuk membela kesalahan Tapi cukup lah menjadi jamaah Biar bisa bertanya di Islam Kita masuk ke segmen, Tanya dong Ustaz Kami semua, Tanya dong Ustaz Terima kasih jamaah yang sudah bertanya Hari ini banyak banget ya yang bertanya ya Dan pertanyaan selanjutnya ini datang dari Instagram Amba Allah Kubacain ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya izin bertanya Ustaz Apakah dengan bertahajud maka bisa menjadikan rencana kita sesuai rencana Allah Bisa gak Ustaz Maulana? Jawabannya bisa Karena dengan bertahajud Insya Allah kita akan mendapatkan tuntunan Arahan dari Allah Bukankah orang yang bertahajud itu berarti Menuju kepada Allah Bangkit, bangun untuk mendekati Allah Makanya kalau orang bertahajud itu kan Biasanya kita salah sunat udu dulu Salat sunat taubat, salah sunat ajat Kalau perlu tambah lagi istihara Kemudian tahajud Nah, kalaupun itu tidak sempat Tahajud pun luar biasa Bagaimana kita mendekatkan Di saat semua orang tidur kita terbangun Nah, itu luar biasa Nah, dalam hal ini Setiap yang kita lakukan Mohon arahan dari Allah Karena mudah-mudahan Setiap yang diharapkan oleh Allah Pasti yang terbaik buat kita Kan, mohon maaf ya Astagfirullahaladzim Yang tahu dengan kita siapa Allah Yang menciptakan kita siapa Allah Maka sesuailah rencana Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan kepada hambaknya Di dalam satu perkataan ulama Beliau mengatakan Fakulu ni'matin Tub'idu ka'anillah Fahiyah baliyah Setiap anugerah kenikmatan Yang Allah kasih kepada hambaknya Maka Kalau kenikmatan itu Menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bisa jadi adalah Musibah Fakulu baliyatin Tukor ribu ka'il Allah Fahiyah ni'mah Tapi berapa banyak Musibah Ujian yang Allah berikan kepada hambaknya Tapi mendekatkan diri kepada Allah Maka itu bisa menjadi Nikmat anugerah yang besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Buktinya nyata Saya pernah Menyaksikan sendiri Sampai sekarang bahkan Saya punya murid Beliau ini Allah karuniai keturunan Tapi memiliki anak Yang berkebutuhan khusus Ketika dia mencoba Untuk Mendidik anak Di beberapa tempat Karena biayanya mahal Akhirnya Dia bingung Bagaimana cara mendidik anaknya Karena beliau tidak punya uang Tidak punya kemampuan Akhirnya Dia ikhtiar Berusaha Untuk bisa Mendidik anaknya Dengan caranya sendiri Dan Alhamdulillah Anaknya Walaupun memiliki Kebutuhan khusus Tapi bisa sekolah Di sekolah negeri Sekolah umum Sekolah umum Dan bisa menyesuaikan diri Bahkan sampai akhirnya Allah kasih Dari ujian yang Allah berikan Jadi keberkahan Jadi dia punya klinik Salah satu klinik Untuk anak Berkebutuhan khusus Dan punya banyak cabang Dan muridnya banyak Dan sampai sekarang Jadi ujian Bisa jadi hikmah Dan berkah Kalau bisa Sabar Dan bisa mengolahnya Yang penting Baik sangka Dengan apa yang Allah Kedaki Terima kasih Ustaz Amatka Terima kasih juga Ustaz Maulana Dan sekarang Jamaah yang ada di rumah Terima kasih Sudah menyaksikan Islam itu indah Tapi sekarang Kita akan mendengarkan dulu Muhasabah Dan juga doa Yang akan dibawakan oleh Ustaz Siam Doa ini adalah doa ketika melihat musibah orang lain Terdengar doa ini Di tengah padang pasir Ada orang membaca doa ini Seakan-akan dia telah melihat musibah Daripada orang lain Namun ternyata orang yang membaca ini Hanya tinggal di sebuah tenda yang lusuh Akhirnya didekatilah oleh seorang ulama Siapa sebenarnya penghuni tenda ini Kenapa dia membaca doa melihat musibah orang lain Sedangkan dia saja tidak punya rumah Berarti dia yang kena musibah Ketika dilihat Sang penghuni adalah seorang yang sedang lumpuh Tidak bisa apa-apa Dan dia pun tidak bisa melihat Dia tidak punya apa-apa sama sekali dalam tendanya Lalu seseorang tadi Berusaha untuk bertanya Engkau dari tadi membaca doa Melihat musibah orang lain Alhamdulillah Di'afani mimma betalakabih Wafaddalani ala kathirin Mana khala katafdilah Namun ternyata kenyataannya Kalau keadaanmu seperti ini Justru engkau lah yang kena musibah Engkau gak punya rumah Engkau tinggal sebatang kara Dengan kelumpuhan Engkau tidak bisa melihat Tidak ada yang engkau miliki Tapi kenapa engkau membaca doa Seakan-akan engkau punya nikmat Dan orang lain gak punya nikmat Apa yang dikatakan orang tersebut Sungguh saya berada di tempat ini Saya merasa lebih daripada orang lain Karena engkau melihat tubuh saya lumpuh Namun hati saya mengingat Allah Di luar sana banyak orang yang fisiknya sempurna Tapi hatinya lumpuh mengingat Allah Kira-kira siapa yang diberi musibah Saya atau mereka Subhanallah Maka rencana Allah itu adalah selalu menjadi rencana terindah Jikalau kita mampu mengimani takdir Allah Jikalau engkau tidak mau menerima takdir Allah Maka silahkan cari bumi yang lain Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka satu-satunya cara Agar kita bisa menikmati hidup Dunia akhirat adalah menerima setiap rencana Allah Berusaha maksimal dan berdoa Berpasrah diri serta berbaik sangkah Atas segala rencana Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbaljarrahim Allahumma cil'li ala siyidina muhammad Nabi lallami Wa ala alihi wa sahbihi Wasallim Rabna teqabla mina Inna kaya Essamai'u Al-Aliyim Wathub'a alangle Inna kaya Tawaabu Rahim Allahumma Erina al-Hak Harika Warzukan At-Tiba'a Erina al-Bakit Baksina Warzukan Alhamdulillah 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 Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta Terima kasih jamah sudah menyaksikan Islam itu indah Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh